Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim sahabat semuanya kita jumpa lagi di pagi yang cerah ini di bulan Ramadan ini kita akan membahas sedikit tentang konektor USB ya ini salah satu penyebab dari port USB pada laptop itu tidak berfungsi jadi saya buat semuanya kita tahu bahwa USB khususnya USB 3.0 di kita tahu ada ada secara umum ya secara umum laptop yang umum ada itu ada dua USB yang standar sama 3.0 nah khususnya 3.0 ini ini memang ada driver khusus yang bisa membuat USB ini bisa berfungsi berfungsi dengan sempurna mungkin kalau pada Windows 10 ketika kita install itu dia driver basicnya sudah langsung di di apa diambil dari bawaannya Windows tapi mungkin pada model laptop tertentu bisa juga dia perlu install secara manual baru USB ini bisa bisa berfungsi nah namun bagaimana jika ternyata USB ini tetap tidak berfungsi meskipun kita pastikan sudah install driver nya atau kita pastikan di tampilan device manager itu tidak ada driver yang tidak ada device USB yang driver nya belum terinstall dengan baik tidak tidak ada tanda pentung tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan adanya miss pada driver di perangkat apapun tapi kok USB nya enggak fungsi nah itu salah satu penyebabnya sahabat semuanya adalah sebagaimana sering kita bahas adalah suple tegangan yang ke port USB itu hilang nah kita ambil contoh pada ke skema ini ya ini adalah skema asar 4739 laptop lama model lama secara umum nanti laptop model baru pun hampir seperti ini intinya apa namanya bloknya hampir sama seperti ini jadi port USB ini CN14 ya ini suple tegangannya muncul di pin nomor satu ini tegangan di pin nomor satu itu ngambilnya dari IC ini IC U9 ini dari mana sumber tegangannya sumber tegangannya dari pin nomor 2 dan 3 ini 1 dan 2 ini yaitu dari tegangan 5V yang diambil dari plus 5V underscore S5 ini adalah tegangan 5V yang munculnya tentu setelah laptop dinyalakan begitu laptop dinyalakan 5V ini muncul kemudian masuk ke IC ini pin 4 enable nya ini dari EC ini memicu IC ini untuk bekerja sehingga selama enggak ada masalah di outputnya ya sehingga tegangan muncul ke pin output ini yang masuk ke port USB nah sahabat semuanya jika kita pada jalur output dari IC ini ini ada masalah misalnya misalnya dia terhubung ke port yang bermasalah di dalam port USB ini misalnya misalnya port USB rusak di dalamnya itu bengkok nganyentuh ground misalnya itu kan jadi outnya ini terhubung ke ground konslet maka maka IC ini tidak tidak bisa bekerja ya ada feedback laporan di OC ini laporan ke IC pin nomor 5 ini laporan ke IC bahwa ada masalah pada output IC ini sehingga pin nomor 4 ini tidak mendapatkan signal dari IC maka IC ini tidak bekerja pada kondisi ini tentu port USB nggak bisa dipakai ya nggak bisa dipakai kemungkinan yang kedua ada juga misalnya komponen kapasitor ini rusak ini sering juga terjadi komponen kapasitor ini jebol konslet misalnya short circuit ini efeknya sama IC ini nggak bisa bekerja tentu nggak ada suplai tegangan ke port USB kita masuk ke flash disk misalnya nggak bakal bisa ke detek flash disknya bahkan mousepun nggak bakal bisa bekerja ya jadi kalau seperti itu kondisinya kita mesti cek tegangannya di pin satu ini ada nggak begitu tidak ada tegangannya nah kita harus cari tahu kenapa nggak ada tegangannya di inputnya ada nggak Oh ada enable nya ada nggak Oh nggak ada kenapa kok nggak bisa muncul ya kita cek ini 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 pin satunya ini jalur ini apakah resistansinya ke ground terlalu rendah mungkin atau bahkan ke kapasitornya ini ada yang rusak atau isinya sendiri ini yang rusak sehingga menyebabkan suplit dengan lima volnya tidak masuk ke ke port USB baik sahabat semuanya ini bahasan ringan tentang salah satu penyebab port USB ibadah laptop itu tidak bisa bekerja Thank you for watching semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.